Intro Aksi demo menolak undang-undang cipta kerja menimbulkan kerusakan di berbagai fasilitas publik Mulai dari pos polisi hingga halte Transjakarta menjadi sasaran amukan masa pendemo Aksi demo tolak undang-undang cipta kerja di berbagai daerah merusak sejumlah fasilitas publik Halte Transjakarta Bundaran HI dibakar masa yang berdemo Pemadaman tidak dilakukan karena padatnya jalan oleh masa pendemo Halte Transarina pun ikut dibakar dengan sejumlah sepeda sewa dengan sistem aplikasi Padahal sepeda sewa ini kerap dipakai warga sebagai salah satu fasilitas transportasi pilihan Masa juga membakar dan merusak pos polisi di sisi barat Monumen Nasional Pos polisi yang berdekatan dengan patung kuda Arjuna Wiwaha ini pun hangus terbakar Pendemo juga merusak pos polisi yang berada di dekat Tugutani Seharusnya demonstrasi menjadi ajang untuk menyuarakan aspirasi bukan untuk beraksi anarkistis Apalagi tujuan masa pendemo ini untuk menyuarakan penolakan terhadap undang-undang cipta kerja Bukan merusak fasilitas atau merugikan berbagai pihak Tim Liputan Ainews melaporkan Pemirsa Gubernur DKI Jakarta Andis Baswedan meninjau kawasan Bundaran Hotel Indonesia Pasca aksi unjuk kerasa di bukota yang berujung ricuh Gubernur Andis Baswedan malam tadi meninjau halte Tras Jakarta Bundaran Hotel Indonesia Yang hangus terbakar akibat aksi anarkis masa Di lokasi Anis Baswedan sempat menemui beberapa pengunjuk kerasa untuk mendengar aspirasi buruh dan mahasiswa Terkait undang-undang cipta kerja Anis Baswedan menyatakan menghormati hak keluarga negara untuk berpendapat Anis menyatakan aspirasi pengunjuk kerasa akan disampaikan dalam pertemuan Gubernur Indonesia hari ini Menutup pernyataannya Anis mengajak seluruh peserta unjuk kerasa menyanyikan lagu bagimu negeri Dan meminta masa membubarkan diri dengan tertib Kita bisa menahan diri untuk terus menyampaikan aspirasi dengan tertib dengan baik Nah kami di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta akan segera memastikan bahwa seluruh fasilitas umum berfungsi sesegera mungkin Seluruh fasilitas yang ada itu bisa dengan cepat insya Allah kita pastikan berfungsi kembali Sehingga masyarakat di Jakarta bisa berkegiatan dengan baik Malam ini insya Allah semua sudah bersih Sehingga dan tim kita sudah bersiap sejak tadi siang Untuk memastikan bahwa semua jalan, semua fasilitas umum akan bisa aman kembali Ada beberapa halte yang memang rusak Ini kita di Bundaran HI ada dua, totalnya ada 11 Dan insya Allah kita akan segera perbaiki itu semua Demi ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat Pemerintah menyampaikan hal-hal sebagai berikut Satu, Undang-Undang Cipta Kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah Dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak Perlindungan terhadap buruk Penyederhanaan birokrasi dan kemudahan berusaha Serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli Dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya Yang kedua, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat Dan menyampaikan aspirasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Sepanjang semua itu dilakukan dengan damai Menghormati hak-hak warga yang lain Dan tidak mengganggu ketertiban umum Yang ketiga, pemerintah menyayangkan Adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa Di tempat-tempat tertentu Dengan merusak fasilitas umum Membakar, melukai petugas dan juga menjarah Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal Yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan Empat, tindakan merusak bangunan fasilitas umum Dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat Merupakan tindakan yang tidak sensitif Atas kondisi yang dialami oleh rakyat Yang sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 Dan juga kondisi ekonomi yang sedang sulit Lima, untuk itu Demi ketertiban dan keamanan Maka pemerintah akan bersikap tegas Atas aksi-aksi anarkis Yang justru bertujuan untuk menciptakan kondisi rusuh Dan ketakutan di dalam masyarakat Enam, selain berdemonstrasi dengan tertib Dan tidak melanggar hukum Ketidakpuasan atas undang-undang tersebut Bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi Yaitu dengan menyalurkannya dalam proses pembuatan peraturan pemerintah Perpres, permen, perkada Sebagai delegasi perundang-undangan Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review Atau uji materi maupun uji formal Kemahkamah konstitusi Tujuh, sekali lagi Pemerintah akan bersikap tegas Dan melakukan proses hukum Terhadap semua pelaku Dan aktor yang menunggangi Atas aksi-aksi anarkis Yang sudah berbentuk tindakan kriminal Pemirsa puluhan orang yang terlibat aksi rusuh Dalam unjuk rasa penolakan undang-undang cipta kerja Di kota Malang ditangkap polisi Sementara puluhan pelajar yang akan ikut demo Dan ditangkap polisi Akhirnya diserahkan ke keluarganya masing-masing Sebanyak 80 orang ditangkap Dan diamankan di Polresta Malang, Kamisori Mereka ditangkap karena terlibat kerusuhan Di saat aksi unjuk rasa menolak undang-undang cipta kerja Sebagian pelaku anak-anak di bawah umur Dan sekelompok orang yang mengenakan baju hitam Dalam aksinya, mereka ikut merusak Sejumlah fasilitas gedung DPRD Dan balik kota Malang Serta pembakaran sejumlah kendaraan Di antaranya mobil Satpol PP dan sepeda motor polisi Kita lakukan pemeriksaan dulu Kita nanti cek apa perannya pada saat tadi demo Nanti kita lihat Kalau yang memang tidak terkait dengan pengerusakan Dan juga pembakaran Nanti kita kembalikan Sementara itu, peluang remaja asal Karawang, Purwakarta, dan Bekasi Diamankan petugas proses gedung waringin Bekasi Saat akan mengikuti demo Mereka terjaring penyekatan polisi di perbatasan Karawang, Bekasi Mereka mengaku Diminimingi uang jajan 10 ribu rupiah untuk ikut demo Anjakan tersebut disampaikan melalui jari media sosial Para pelajar ini kemudian diserahkan ke keluarga dan sekolah Tangis haru mengwarnai penyerahan mereka ke orang tuanya Yang punya HP, silahkan ke Ibu kan jualan Ngomongnya mau sekolah? Iya, yang nyaruh Mau sekolah, gak mau dibangun ini Emang tinggalnya di mana, Bu? Di Ramak Ruta Purwakarta? Di Ramak Ruta Terus yang ngasih tau Meski tidak diproses hukum Para orang tua diminta polisi untuk mengawasi putra-putrinya Agar tidak terlibat kegiatan yang melanggar hukum Dari Malang dan Bekasi, Tim Lumpatan Ainews melaporkan Sementara itu pemirsa sejumlah truk ekspedisi pengangkut sembako dan lainnya Terhenti di jalan dan mogot Tangerang, Banten Para sobat truk tidak bisa melintas karena ruas jalan di padati masa Yang hendak menuju Jakarta untuk berunjuk rasa Ribuan orang memadati ruas jalan dan mogot kota Tangerang Masa ini menuju Jakarta untuk berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dampak aksi ini sejumlah truk ekspedisi pengangkut sembako dan lainnya terhenti di jalan dan mogot Perjalanan angkutan barang ini terhambat karena tidak bisa melintas Para sopir truk ekspedisi terpaksa menunggu hingga kondisi ruas jalan normal untuk melanjutkan perjalanan Aksi pendemo yang ingin menyampaikan aspirasinya diharapkan tidak mengganggu aktivitas pengendara lainnya Dari Tangerang, Banten, Hasnugara AI News melaporkan Pemirsa Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil menemui aksi masa yang berdemo di depan gedung sate Pihaknya akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat Atas penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Aksi menunjuk rasa ribuan guru dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kembali di gelar gedung sate bandung Jawa Barat Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil pun menemui masa guru dan mahasiswa yang berunjuk rasa menolak Undang-Undang Unyugusla Kepada mereka, Rituan Kamil menyatakan akan menyampaikan aspirasi guru dengan mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk mencabut Omnibuslau Cipta Kerja Provinsi Jawa Barat mengirimkan surat kepada satu DPR dua presiden Yang isinya surat itu adalah menyampaikan aspirasi dari buruk untuk menolak Undang-Undang Omnibuslau Cipta Kerja Yang ini masih ada 30 hari untuk direvisi oleh tanda tangan presiden Sebelumnya, Gubernur Rituan Kamil melakukan audiensi dengan pimpinan Serikat Buru di Jawa Barat Tim Ligutan INews melaporkan Marak beredar berita bohong atau hoax terkait isi Undang-Undang Cipta Kerja Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usia jadat, tetaplah di INews pagi Terima kasih telah menonton!